kemudian ini yang menjadi bantahan kita kepada salafi salafi itu paling semangat mereka itu sering menampilkan dari Imam Asyafi yang katanya tidak menyetujui dengan bacaan Quran pahalanya tidak sampai dan seterusnya Apalagi mereka sering mengutip dari kitab sahih muslim syarah sahih muslim karya Imam Nawawi di sini di dalam kitab Riyadhul Solihin ini beliau Imam Nawawi menulis bahwa bab tentang berdoa untuk mayid setelah pemakaman lalu duduk di dekatnya kalau tadi berdiri tadi berdiri di dalam riwayat imam muslim itu berdiri tetapi boleh juga untuk duduk karena mungkin ya karena kita berangkat dari rumah itu jauh berat duduk boleh jadi ini memang semacam boleh pilihan berdiri atau duduk kemudian mendoakan memintakan ampunan dan membaca Al-Quran di dekat kubur itu kemudian kiai marzuki mustamar di dalam kitabnya al-muqtad tafat itu juga mengutip hadis kitab ini setelah Nabi ikut memakamkan ini yang meninggal nama sahabatnya adalah Usman bin maz'un jadi setelah sahabat Usman bin maz'un meninggal Nabi memakamkan lalu berdiri di dekat makamnya dan Nabi bersabda kepada para sahabat istaufirulia khikuh mintakan ampunan untuk saudara kekalian Usman bin maz'un ini wasalulahu tasdid mintakan kepada Allah keteguhan iman saat ini dia ditanya saat ini dia didatangi oleh malaikat ini riwayat Imam Abu Dawud misalnya kemudian yang kita baca itu adalah Allahumma sabit hubi iman misalnya Allah teguhkan keimanannya kemudian mintakan ampunan dan seterusnya kalau setelah pemakaman dibacakan dikir ini tidak ada masalah kata beliau ini dalam kitab I'anatul taulibin karya Sheikh Abu Bakar Dimyati Shato ini gurunya Hadratul Sheikh Qiyasim Asyari gurunya Sheikhona Khalil Bangkalan dan ini ya salah satu cucunya Sheikh Dimyati Shato pengarang kitab I'anatul taulibin ini yang menjadi guru-guru kita di pondok sidogiri Masyaikh sidogiri itu sebagian dari cucunya pengarang kitab I'anatul taulibin ini ada sekian banyak ulama Arab yang kemudian terjalin pernikahan dengan ulama di negeri kita termasuk ini diantaranya kemudian ini yang tadi apa namanya tadi yang baru saja kita kutip dalam kitabnya Kim Rezuki Mustafa lalu ini yang masih dikutip juga oleh Kim Rezuki Mustamar dalam kitab Al-Muqtah Tafat kalau pemakaman sudah selesai maka hendaknya dibacakan Al-Qur'an di dekat kubur itu kalau diantara kita saat kita ziarah kubur yang kita baca dari Al-Qur'an itu surat Yasin kenapa kok surat Yasin karena memang ada hadisnya sendiri dan yang pernah saya jelaskan dalam tajian 40 hadis yang dulu tidak perlu saya ulang cuma pada intinya kita membaca Al-Qur'an di dekat kubur itu dan Imam Syafi'i sendiri memang menganjurkan dan sayangnya ya karena kita priyadus solihin ini diberi catatan kaki oleh Syekh Albani ulama nya Salafi ini langsung ditentang sama beliau ini keterangan tidak berdasarkan dalil tidak berdasarkan sunnah bertentangan dengan pendapat macam-macam sudah yang dikatakan oleh oleh Syekh Albani itu karena melihat dia tidak sependapat anehnya kalau tidak sependapat yang ngarang sendirilah jangan kemudian kitab ulama yang kemudian di di porak-poranda dimasuki pendapatnya sendiri yang bertentangan dengan pemilik kitab itu ini saya tidak sukanya dengan Salafi itu kan ada semacam tidak sependapat tapi milik orang lain yang dirusak tetanannya wain khutamul Qur'an indahukan hasanan kalau di dekat makam itu dihatamkan Al-Qur'an maka itu lebih baik kita hari ini nyaris tidak ada yang khataman Al-Qur'an dikuburan kalau khataman kita biasanya di rumah apa bisa-bisa tidak ada masalah sama seperti sholat janazah sholat janazah itu bisa di depan mayitnya ketika mayitnya belum dikubur ketika mayitnya itu jauh bisa dengan sholat gaib dan sholat gaib itu pahalanya tetap sampai demikian halnya ketika khataman Al-Qur'an itu dari rumah lalu kita mintakan kepada Allah agar pahala bacaan Quran itu sampai kepada mayit ya kiasnya ya kepada sholat janazah secara gaib itu kemudian ini yang menjadi pendapat para ulama kita tentang talqin talqin mayit jadi talqin itu ada dua ya ada talqin sebelum mayit itu meninggal dituntun sebelum wafat la ilaha illallah la ilaha illallah kemudian ada talqin sesudah meninggal dunia yang kita kita orang nah biin mengamalkan dua-duanya sebelum meninggal dibacakan la ilaha illallah setelah meninggal sebelum kita tinggalkan kuburan itu kita bacakan talqin nanti kalau ada malaikat datang bertanya siapa Tuhanmu kamu jawab Tuhanku Allah kalau dia bertanya siapa nabimu jawab Nabiku adalah Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wasallam dan seterusnya ini para ulama kita mengatakan hadis ini memang doif tentang talqin itu tetapi hadis tentang talqin ini memiliki banyak jalur riwayat antara satu dengan yang lain saling menguatkan sehingga kemudian sebagian tabi'in sebagian tabi'aib tabi'in mengamalkan jadi tidak ada masalah bagi kita ketika kemudian hari ini melakukan talqin itu nah ini yang perlu kita sosialisasikan yang perlu terus kita sampaikan ini dalilnya tahlilan itu ini dalilnya zikir setelah baik dimakam atau ketika sudah di rumah ini dalilnya dan ini sering saya sampaikan tetapi tetap terus kita sosialisasikan ini terdapat dalam kitabnya Imam Ahmad dalam kitab Musnad lalu dikutip oleh Al-Hafid Jalaluddin Abdurrahman Asyuti dalam kitab beliau Syarhi Sudur jadi bukan pendapat kita itu pendapat dari ulama yang sudah berijtihad meskipun bukan mujtahid mutlak tapi Imam Asyuti ini paling tidak beliau adalah mujtahid fatwa seorang yang kemudian memiliki kapasitas berfatwa dalam maghad Asyafi'i kalau di MUI bukan mufti tapi pengutip mengutip saja bukan mufti terima kasih